Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kemudian nanti di akhir pertemuan kita doakan sahabat kita jemaah kita yang malam ini juga berangkat juga perjalanan cinta di Karbala di antara yang berangkat pada malam hari ini adalah rumbungan Ustadz Taufik di dalamnya ada Ananda Alizaki putra daripada Pak Saban kita doakan semoga perjalanannya lancar dan mendapatkan pancaran cahaya ilahi dari Allah melalui para kesatria Karbala dan kita juga doakan Bapak Ibu yang punya hajat untuk ke sana suatu saat juga akan dipenuhi oleh Allah Pak Dokter yang operasi dan kita juga doakan jemaah tetap kita yang biasa kita panggil babi yaitu Pak Dokter Indung Bibi Priyadno yang insya Allah besok akan pasang ring semoga semoga prosesinya berjalan dengan lancar awal sampai akhir dan kembali sehat seperti sedia kalah sehingga bergabung lagi bersama dengan kita di majelis ini jemaah sekalian mari kita masuk ke screen dan kita persilahkan kepada Ustaz Zina Ustaz Tuhid Ustaz Tuhid yang sudah ada bersama dengan kita untuk memandu kita membimbing kita membacakan kepada kita ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala lafaz-lafaz Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad kita dan sekarang dibacakan oleh Ustaz Zina Ustaz Tuhid Ustaz Tuhid mari kita masuk ke screen dan kepada Ustaz Zina Ustaz Tuhid kita persilahkan dengan segala hormat pada Ustaz Baiklah Ibu Bapak kita langsung saja kita fokus di musab kita masih mata atau yang di depan kita di screen yang ada A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamualaikum Sampai jumpa. 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 Dengan ayat-ayat tersebut, Allah SWT angkat masalahnya. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita. Surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina turunnya di Madinah. Disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 286 ayat. Tadi kita sudah baca sampai 135. Jadi tanpa terasa, sudah hampir pertengahan. Terakhir kita sampai di ayat 130 di mana Allah SWT berfirman, memberikan penegasan tentang agama Ibrahim sebagai agama fitruh. Sehingga siapa saja yang menentang atau menolak agama Ibrahim atau kamilah Ibrahim, pada dasarnya telah keluar dari fitruhnya. Kalau bahasa lainnya adalah memperbodoh dirinya. Kata bodoh itu artinya keluar dari kebenaran. Jadi kata bodoh dalam bahasa kita itu sebetulnya adalah keluar dari pengetahuannya sesungguhnya. Pengetahuannya sesungguhnya adalah ilmu yang berkenan dengan fakta. Ilmu yang berkenan dengan kejadian. Ilmu yang berkenan dengan hakikat sesuatu. Kalau ilmu itu keluar dari hakikat sesuatu, salah namanya. Orang yang ilmunya salah, bahasa kita ini sebetulnya dengan bodoh. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan safiha. Maka Allah SWT berfirman di ayat terakhir kita bahas. Ini saya kira adalah pernyataan yang sangat tegas. Kalau bahasa filsafatnya ini adalah merupakan bahasa logikanya, namanya proposisi yang sangat terang beneran. Yaitu tiadalah orang-orang yang membenci. Kata membenci itu kan berarti kita tolak kehadirannya pada diri kita. Yang namanya benci itu adalah kita tidak ingin hadir pada diri kita. Jadi kalau kita benci seseorang, kita tidak ingin orang itu hadir pada jiwa kita. Kita benci sesuatu, kita tidak ingin sesuatu itu hadir pada diri kita. Nah kalau yang kita benci itu yang memang tidak seharusnya hadir pada diri kita, ya tidak ada masalah. Karena kebencian juga perlu, karena kebencian adalah bagian lain daripada cinta. Tidak ada cinta tanpa kebencian. Tapi yang masalah adalah kalau yang harusnya dicinta dibenci, yang harusnya dibenci kita cinta. Itu tidak boleh terbalik. Mata uang itu tidak boleh terbalik. Mata uang harus tetap yang sebelah, yang sebelah, yang sebelah kirinya lagi, sebelah kirinya. Nah jadi apabila yang harusnya kita benci, kita cinta, berarti sama dengan yang seharusnya kita kukuhkan sebagai kebenaran, kita justru menganggapnya kebatilan. Dan yang seharusnya kita kukuhkan sebagai kebatilan, justru kita berikan penilaian kebenaran. Dalam kaitan inilah kita diajarkan bahwa supaya benar-benar yang kita batilkan itu adalah yang batil, yang kita benci itu adalah yang pantas dibenci, dan yang kita benarkan adalah yang pantas dibenarkan, yang pantas kita cintai, yang kita cintai. Allah mengatakan tiadalah orang itu membenci Mila Ibrahim, padahal Mila Ibrahim ini adalah fitrah kita, illa kecuali man sapiha nafsa. Kecuali bahwa orang itu sapiha nafsa. Membuat dirinya itu bodoh. Apa sebabnya? Jadi Nabi Ibrahim itu kami pilih di dunia. Kenapa dipilih di dunia? Karena Nabi Ibrahim adalah merupakan manifestasi dan implementasi sempurna daripada fitrah seluruh manusia. Maka di tempat ini dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah khalil. Daripada Allah SWT. Termasuk orang yang salih. Sedangkan seorang Nabi Yusuf saja atau Nabi-Nabi yang lain berdoa supaya masuk dalam golongan salih. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang salih. Allah yang berjanji bahwa hanya orang salih inilah yang berhak. waris bumi ini. Dalam surat Nabi Ibrahim dikatakanlah Kada kata benafiz zabur Membah di zikri Annal arda yarisuha ibadiyas-salihun Dunia ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salih. Kalau kita misalnya Kalau kita misalnya salat memberi salam Salah satu salam kita itu adalah Assalamualainah wa'ala ibadillahi salihin Jadi ini kita masukkan dalam salat kita Jadi tidak sah salat kita Kalau tidak membaca salat salam juga kepada mereka Assalamualainah wa'ala ibadillahi salihin Jadi kita menyampaikan salam juga kepada mereka Wa'ala ibadillahi salihin Sekarang kita masuk pada ayat 131 Ini adalah Berkenaan dengan Baitullah lagi Ini adalah Baitullah Dan jemaah sekalian terbahagia Ini adalah merupakan Apa namanya Kita sudah bahas pada ayat yang sebelumnya Merupakan masabat alinasi Tempat berkumpulnya seluruh manusia dalam pengertian Di sini Ras Warna kulit Bahasa Kultur Budaya Pendidikan Seterata ekonomi Seterata sosial Semuanya lebur Semuanya mengalami keruntuhan Yang ada hanyalah Hamba Allah semuanya Maka diseluruh tempat ini adalah melting pot Ya sebagai tempat Meleburnya Mencairnya Segala bentuk keakuan Keakuan yang diakibatkan oleh Rusuku kita Ras kita Bahasa kita Warna kulit kita Semuanya harus Di sini Yang ada adalah hanya Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Ith qa'lalahu rabbuhu Ya tadi kita lihat Ayat 130 Kenapa Mesti Milla Ibrahim Tadi katakan Dia adalah orang yang membenci Milla Ibrahim Illa kecuali Man safiha nafsahu Kecuali orang itu Pasti safiha nafsahu Nah kenapa Karena Ith qa'lalahu Ingatlah takkalah Ibrahim berkata Lahu Ingatlah ketika Rabbuhu Tuhannya berkata Kepada Ibrahim Jadi Pelakunya disini adalah Allah Ini adalah Rabbuhu Berkata kepada Ibrahim Jadi Hu nya disini tadi Kepada Ibrahim diatas Ingat tadi Ayat 130 Hu ma yargab an millat Ibrahim Illa man safiha nafsahu Ith qa'lalahu Sungguhnya Apa Ingatlah ketika Rabbuhu Tuhannya Ibrahim Berkata kepadanya Ini kata-kata Rabbuhu Masih pengulangan Dari ayat 124 124 Juga kita temukan ini Yaitu Wa'idhi betala Kan di 124 Wa'idhi betala Ibrahim Rabbuhu Jadi di 124 Ithi betala Ibrahim Rabbuhu Bikalimatin Ingatlah Tadkala Tuhannya Ibrahim Menguji Ibrahim Bikalimatin Dengan beberapa kalimat Kalau disini Ingatlah Tadkala Rabbuhu Tuhannya Ibrahim Berkata Berfirman Kepadanya Apa Kata Allah Kepada Ibrahim Aslim Aslim Berserah dirilah Yang ada adalah Aslim Dari kata Aslim Lahirlah Kata Islam Karena Aslim ini adalah Fi'il Amr Kata kerja perintah Dari kata Dasar atau Kamati Aslama Yuslimu Aslama Yuslimu Amrnya Aslim Aslama Yuslimu Aslam itu artinya Berserah diri Aslim Berserah dirilah Aslama Berserah dirilah Aslim Berserah dirilah Tunduklah Jadi kata-kata Tunduk Bisa diartikan Tunduk Tapi Paling tepatnya Berserah diri Apa namanya Berserah diri Ingat Serah diri Merti diri kita Kita serahkan kepada Allah Kenapa Karena aslinya Diri kita memang dari Allah Namanya berserah diri kepada Allah Artinya Diri kita menjadi lebur Menjadi tidak ada Hanya kepada Allah Makanya tadi kita katakan Baitullah Itu adalah melting pot Pot Atau ke tempat Meleburnya Segala sesuatu Kepada siapa Kepada Allah Makanya itu dengan Baitullah Jadi kita datang Kesana itu adalah Meleburkan seluruh Ego kita Jadi kalau orang Kembali dari Baitullah Entah dalam Keadaan sebagai Jemaah haji Atau hanya Umrah biasa saja Seharusnya Kembali dari sana Itu Sudah sampai pada Tingkat Fahna Sudah sampai pada Tingkat Egonya Dirinya Sudah tidak ada Lagi Yang ada Hanya Allah Karena kedatangan Kita ke Baitullah Kemaka Al-Mukarramah Itu adalah Dalam rangka Aslim Dalam rangka Menyerahkan Melepaskan Seluruh Keterikatan kita Kepada diri kita Hanya Yang ada Hanya Allah Makanya Nanti di bawah Dikatakan Jangan mati Sebelum Kamu Melepaskan Seluruh Identitas Sebelum Melepaskan Seluruh Identitas Identitas Kalian Identitas Suku Identitas Bangsa Identitas Sekolah Pendidikan Identitas Ekonomi Identitas Apapun Yang ada Di sana Hanya Allah Karena Seluruh Identitas Identitas Lain Itu hanyalah Merupakan Identitas Semu Identitas Kita yang Asli Adalah Kembali Kepada Allah Innalillahi Wa innalir Rajiun Jadi Inga Tidakala Tuhannya Nabi Ibrahim Berkata Kepadanya Aslin Berseradirilah Apa jawaban Nabi Ibrahim Aslam Tulir Rabbil Alamin Aku Telah Ini bentuknya Bapak Ibu Ini adalah Bentuk Mati Bentuk Lampok Bentuk Fasten Aslam Aku Telah Jadi Kalau kita Terjemahkan Ini Aku Telah Ini kan Bentuk Lampok Bentuk Pasten Aku Telah Berseradiri Lirab Bilalamin Kepada Rabbul Alamin Kalau Telah Dimana Kan Bentuk Lampok Namanya Dimana Dimana Nabi Ibrahim Telah Menyampaikan Menyampaikan Itu Aslam Tulir Rabbil Alamin Aku Telah Berseradiri Kepada Rabb Alamin Ini Disampaikan Berkenaan Dengan Surat Surat Yang Lain Kita Lihat Misalnya Disini Surat Asafat Berkenaan Dengan Penyembelihan Hewan Purban Itu Jadi Nabi Ibrahim Disini Dikatakan Kita Baca Dari Atas Putra Nabi Ibrahim Telah Mencapai Usia Dewasa Terumah Dewasa Tiba-tiba Ibrahim Berkata Ya Bunanya Wahai Anakku Ini Sungguhnya Aku Melihat Film Di Dalam Tidurku Saya Menyembelimu Saya Diperintah Allah Untuk Menyembelimu Panzur Maka Coba Perhatikan Coba Nilai Bagaimana Pendapat Nabi Ismail Langsung Menjawab Ini Ayatnya Tidak Terpisah Langsung Satu Ayat Nabi Ismail Langsung Menjawab Ya Abati Wahai Ayah Lakukan Laksanakan Apa Yang Diperintahkan Satajiduni Niscaya Ayah Anda Atau Ayah Anda Pasti Akan Menemukan Aku Insya Allah Jadi Ayat Ini Menjelaskan Bahwa Nabi-Nabi Itu Orang-orang Suci Tidak Pernah Menyampaikan Kepastian Tanpa Insya Allah Artinya Dia Pasti Pasti Ayah Menemukan Aku Sabar Sabar Tetapi Ada Insya Allah Satajiduni 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 Uruf Sa Ini Sim Namanya Uruf Istiqbal Pasti Akan Akan Tetapi Ini Insya Allah Satajiduni Insya Allah Untuk Mengelak Untuk Tidak Datang Tidak Mau Datang Tapi Dia Kata Insya Allah Saya Datang Padahal Tidak Datang Pakai Insya Allah Untuk Mengelak Ada Orang Yang Tidak Mau Datang Tetapi Tidak Enak Jadi Dia Berlindung Pada Kata Insya Allah Jadi Penggunaan Kata Insya Allah Disini Pasti Cuma Kepastian Kita Kepastian Relatif Kenapa Kita Kepastian Mutlak Itu Ada Allah Karena Allah Yang Mutlak Allah Itu Adalah Serba Mutlak Maka Hanya Ketentuan Allah Yang Pasti Terjadi Kita Boleh Mengatakan Saya Pasti Akan Melak Tapi Kepastian Dari Kita Adalah Tetap Kepastian Dalam Rangka Yang Sifat Relatif Maka Selalu Harus Ada Insya Allah Apa Kepastian Relatif Kita Pasti Tapi Banyak Variable Yang Kita Tidak Tahu Cuaca Bahkan Umur Kita Kita Tidak Tahu Kejadian Kejadian Yang Terduga Banyak Maka Insya Allah Minas Sabir Niscaya Kalian Bersaya Ayah Anda Menemukan Aku Insya Allah Minas Sabir Sabar Falam Ma Aslama Nidia Dan Ternyata Benar Falam Ma Aslama Tatkala Aslama Keduanya Berseradiri Apa Tidak Berseradiri Sudah Melepaskan Dirinya Ibrahim Melepaskan Dirinya Sebagai Ayah Ismail Melepaskan Dirinya Sebagai Anak Ibrahim Dan Ismail Melepaskan Dirinya Sebagai Habah Yang Ada Hanya Allah Aslama Semuanya Berseradiri Keduanya Berseradiri Watallahu Liljabin Lalu Kemudian Siap Melaksanakan Perintah Tuhannya Yaitu Menyumbli Putranya Dan Putranya Menyerahkan Dirinya Kepada Allah Melalui Ayahnya Untuk Disembli Karena Ayahnya Melakukan Itu Bukan Maunya Ayahnya Tetapi Maunya Tuhannya Begitulah Ibrahim Menyumbli Anaknya Bukan Maunya Anaknya Tetapi Anaknya Menjalankan Perintah Tuhannya Aslamah Keduanya Pun Berseradiri Balama Aslamah Talul Jain Baru Kemudian Wana Dainahu Kami Kata Allah Berseru Jadi Seruan Allah Datang Kepada Hamba Ketika Hamba Telah Berseradiri Jadi Kalau Kita Ingin Dipanggil Oleh Allah Nanti Di Akhirat Ya Kita Berseradiri Itulah Nanti Pesannya Di Ayat Berikutnya Nanti Wala Tamutun Na'il Wa'antus Wana Dainahu Lalu Kemudian Kami Berseru Ayah Ibrahim Ibrahim Ada Saddaq Teru Ya Sungguh Kamu Telah Membenarkan Perintah Itu Inna Kadhalika Ya Sungguh Pada Demikian Itu Najazil Musinin Dari Sinilah Muncul Kata Eh San Yaitu Menyembah Allah Seakan Akan Melihatnya Dan Jika Tidak Melihatnya Yakinlah Allah Melihat Dari Situ Kenapa Ya Seperti Ibrahim Benar Benar Melaksanakan Perintah Tuhannya Sepertimana Tuhan Itu Hadir Bersamanya Secara Fisik Di Tempat Itu Seakan Akan Jadi Tidak Ada Keraguan Pada Nabi Ibrahim Tidak Ada Keraguan Pada Nabi Ismail Semua Identitas Disitu Lepas Identitas Ibrahim Sebagai Ayah Runtuh Identitas Ismail Sebagai Putra Atau Anak Juga Runtuh Bahkan Status Mereka Sebagai Makhluk Pun Telah Hanya Allah Dan Itulah Makna Aslama Berserah Diri Dan Inilah Yang Kemudian Diabadikan Tadi Di Dalam Surat Al-Baqarah Tadi Kita Sudah Bahas Sebelumnya Waktu Kita Berbicara Tentang Tentang Orang-orang Yang Mengalami Perjalanan Jadi Kita Sampaikan Bahwa Kita Manusia Ini Berjalan Ada Yang Tadinya Kelihatannya Sangat Jauh Daripada Kebenaran Tapi Karena Berjalan Lama Kelamaan Dia Menemukan Kebenaran Tapi Ada Juga Yang Berjalan Mundur Berjalan Setback Tadinya Kelihatannya Sudah Sudah Dekat Kepada Allah Tapi Kemudian Jauh Contoh Yang Paling Konkret Adalah Iblis Iblis Itu Aslinya Sudah Dekat Kepada Allah Bisa Berkomunikasi Dengan Allah Tapi Bisa Mundur Bisa Jalan Mundur Bahkan Desebering Jatuh Kenapa Karena Tiba-tiba Muncul Sedikit Saja Dalam Jiwanya Kiber Makanya Nabi Mengatakan Lawan Daripada Aslamah Disini Adalah Kiber Kiber Itu Merasa Aku Merasa Dirinya Masih Ada Maka Nabi Mengatakan Dalam Sebuah Disnya Siapa Saja Yang Di Dalam Jiwanya Masih Ada Sebesar Zarah Sebesar Debuh Sebesar Atom Mink Kiber Rasa Lebih Baik Lebih Pintar Lebih Ini Dan Lebih Itu Berarti Belum Aslamah Karena Kalau Aslamah Itu Rasa Itu Tidak Boleh Ada Dan Itu Yang Menyebabkan Iblis Tidak Aslamah Kata Nabi Siapa Yang Masih Ada Kiber Walaupun Mirkala Daratin Hanya Sebesar Zarah Layad Kulul Jannah Tidak Akan Masuk Sorga Maka Disini Allah Mengatakan Siapa Saja Dari Suku Mana Saja Dari Warna Kulit Mana Saja Dari Strata Sosial Dan Ekonomi Mana Saja Dari Rakyat Jelata Sampai Kepada Kepala Negara Dari Rakyat Biasa Sampai Kepada Raja Raja Selama Dia Berserah Diri Kepada Allah Man Aslama Balak Yang Benar Yalah Man Aslama Siapa Ya Memasrahkan Menyerahkan Wajahu Dirinya Hakikat Dirinya Lillah Kepada Allah Wah Wah Mohsinun Dan Kemudian Berbuat Baik Mohsin Tadi Kata-kata Di sana Mohsin Di sini Tadi kita Lihat Kata-kata Mohsin Tadi Di sini Kita Tadi Ketemu Kata-kata Mohsin Di sini Wah Mohsin Dan Dia Mohsin Jadi Wah Mohsinun Palahu Ajruhu Maka Lahu Ajruhu Apa Namanya Ajar Di sini Jangan Bayangkan Pahala Saja Memang Ajar Terkadang Diterimakan Pahala Tapi Artinya Akibat Positif Yang Allah Berikan Kepadanya Adalah Yang Bersamputan Diterima Serah Dirinya Oleh Allah Sehingga Bersamputan Dia Keluar Dari Relativitasnya Yang Sifatnya Fana Dan Masuk Kedalam Kebakaan Rob Maka Apa Kata Allah Tidak Ada Lagi Khauf Pada Dirinya Dan Tidak Ada Lagi Ezan Yazan Yaitu Sedih Hati Ini Lagi Mas Kain Serbagian Di sini Kita Lihat Apabila Mereka Mendebat Kamu Wahai Muhammad Fakul Katakala Aslam Aku Telah Berserah Jadi Artinya Nabi Muhammad Itu Tidak Pernah Sakit Kalau Didebat Tidak Pernah Nabi Berhajar Kenapa Karena Dia Sudah Tidak Ada Egonya Sudah Tidak Ada Kan Yang Menyebabkan Kita Tersinggung Itu Ego Tahu Bapak Islam Maksudnya Tersinggung Merasa Tidak Diperlakukan Sebagaimana Yang Ego Kita Inginkan Tersinggung Itu Adalah Merasa Tidak Diperlakukan Seperti Yang Ego Kita Inginkan Ego Kita Ingin Diperlakukan Sebagai Orang Kaya Direndahkan Kekayaannya Maka Dia Akan Tersinggung Egonya Mengatakan Saya Ini kan Orang Pintar Begitu Tidak Dihargai Kepintarannya Maka Dia Tersinggung Egonya Mengatakan Saya Ini kan Punya Strata Sosial Yang Tinggi Pangkat Saya Tinggi Tidak Diperlakukan Dengan Pangkat Dan Strata Sosial Tersinggung Ini Ini Tanda 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 Belum Berserah Diri Kalau Orang Sudah Berserah Diri Tidak Ada Ketersinggung Maka Fa'in Haju Kan Kalau Kalian Mendebat Kalau Mereka Mendebat Kamu Muhammad Atau Ibrahim Katakanlah Aslam Wajahi Wajahku Ini Telah Lebur Telah Tiada Telah Melting Tadi Kita Sudah Sudah Melting Sudah Melebur Kemana Lillah Kedalam Allah Jadi Aslam Tu Aku Telah Meleburkan Aku Telah Mencairkan Kristal Jiwaku S Itu Kan Berbentuk Kristal Kristal Jiwaku Kedalam Allah Aslam Tu Wajahi Kata Wajahi Kita Artikan Pengakuan Keberadaanku Saya Telah Meleburkan Pengakuan Keberadaanku Lillah Hanya Kepada Allah Sehingga Sekarang Pengakuan Keberadaanku Sudah Tidak Ada Lagi Yang Ada Hanya Allah Tidak Ada Lagi Yang Ada Selain Allah Dan Siapa Siapa Saya Mengikuti Aku Jadi Yang Namanya Pengikut Muhammad Yang Sungguhnya Ketika Sudah Tidak Ada Ego Ego Menyebabkan Orang Berbeda Politik Bisa Ribut Bahkan Di Berapa Negara Bisa Terjadi Peran Bisa Saling Sindir Menyindir Bisa Saling Sikut Dan Aneh Jadi Allah Mertakan Fakul Aslam Tu Wajih Yalillahi Waman Ittaba'ani Dan Siapa Saja Mengikuti Aku Jadi Artinya Tanda Kita Menjadi Pengikut Nabi Adalah Kita Ikut Aslam Tu Waman Ittaba'ani Wakul Dan Katakalah Lilladina Utul Kitaba Katakalah Kepada Orang Orang Yang Diberikan Alkitab Juga Termasuk Kita Sebetulnya Dikasih Alkitab Wal Umi'in Karena Ini adalah Umi'in Ini adalah Yahudi Dan Nasrani Wal Umi'in Ini adalah Penduduk Bekah Ini Alkitab Yahudi Dan Nasrani Al-Umi'in Ini berasal dari Bekah Siapa Saja A'as Lantum Apakah Kalian Sudah Berserah Diri Jadi Pertanya A'as Lantum Jangan Kita Artikan Mas Islam Kalau Nyata Penyampaikan Mas Islam Teru Terlalu Pendek Terlalu Cetek Pemahamannya Aslam Apakah Kalian Juga Telah Meleburkan Apakah Kalian Telah Memelt Memeltingkan Jiwa Aku Ego Kalian Kedalam Dia Yang Satu Itu Pain Aslamu Kalau Mereka Telah Melakukan Itu Kalau Mereka Telah Meleburkan Jiwa Mereka Kalau Mereka Telah Memeltingkan Ego Mereka Kedalam Satu Pot Yang Bernama Dengan Allah Rab Zat Yang Tunggal Wujud Tunggal Wajib Wujud Itu Maka Itulah Tanda Dia Sudah Dapat Petunjuk Jadi Kata 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 Tanda Telah Mengikuti Petunjuk Berarti Al-Quran Ini Sebagai Hudan Untuk Kita Ikuti Petunjuk Menuju Kepada Siapa Menuju Kepada Perseradirian Kita Aslam Tum Agar Kita Ini Agar Kalian Manusia Aslam Tum Ada Pertanyaannya Aslam Tum Jadi Kata Kata Hudan Orang Mengikuti Hudan Namanya Ihtadau Hada Hada Itu Kan Petunjuk Ihtadau Mengikuti Petunjuk Pak Enas Selalu Apabila Mereka Telah Berserah Diri Selalu Rendah Kalau Diatikan Masuk Islam Seakan-akan Kalau sudah Islam Sudah Mencapai Derajat Ini Ini Bukan Persoalan Masuk Islam Atau Tidak Ini Adalah Meleburkan Ego Kita Tidak Sedikit Orang Yang Mengaku Islam Tetapi Egonya Luar Biasa Besarnya Mereka Mengaku Mengikuti Al-Quran Tetapi Pada Faktanya Tindakan Tindakannya Kata-katanya Sifat-sifatnya Tidak Keluar Daripada Ayat Al-Quran Tidak Based on Ayat Dalam Al-Quran Banyak Seperti Itu Inilah Yang Menyebabkan Jemaah Yang Terbahagia Banyak Umat Masyarakat Yang Terkecoh Karena Diartikan Kalau Dia Islam Sudah Pasti Benar Palaikah Sudah Sedikit Bukan hanya Sekedar Islam Dalam Menjadi Ulama Ustadz Pasti Benar Yang Benar Itu Hanya Allah Dan Rasulnya Kenapa Karena Rasulnya Itu Adalah Manusia Suci Yang Dijamin Kesejahteraan Allah Selama Orang Itu Oknum Itu Individu Itu Person Itu Bukan Termasuk Kategori Yang Suci Ya Harus Tetap Kita Waspada Jangan Sampai Kita Kehilangan Daya Kritis Kita Menerima Begitu Saja Dengan Alasan Dia Banyak Penyukupnya Dia Adalah Guru Dia Adalah Ulama Belum Tentu Makanya Di Pengajian Kita Selalu Saya Secara Pribadi Di Akhir Pertemuan Melakukan Disclaimer Bahwa Ini Kalau Salah Bukan Dari Allah Itu Dari Saya Pribadi Dan Jangan Ikuti Ikuti Saja Yang Benar Dari Allah Jadi Fain Aslam Apabila Mereka Terlambar Sera Diri Maka Barulah Mereka Dapat Petunjuk Jadi Ingat Yang Kita Ikuti Al-Quran Bukan Ustaz Bukan Ulamanya Saya Dengan Ustaz Wahyuddin Tadi Hanya Membacakan Kalau Ustaz Wahyuddin Membacakan Lapas Lapas Saya Ibaratnya Menerjemahkan Saja Memberikan Makna Memberikan Arti-arti Bahasa Arab Sebetulnya Apa Yang Dari Mengikuti Petunjuk Petunjuk Yang Dikatakan Di Al-Bakar Dalik Makanya Kan Di Akhir Rangkaian Surat Al-Baqar Awal Yang Berbicara Tentang Takwa Itu Kan Ujungnya Begitu Zalikal Kitab Lari Bafi Dalil Mutaqim Nanti Ayat 5 Siapa Allah Ya Ihtada Apabila Mereka Telah Berserah Diri Telah Meleburkan Dirinya Akunya Egonya Karena Selama Itu Tidak Dilakukan Maka Pasti Akan Ada Penolakan Kepada Kebenaran Penolakan Kebenaran Itu Terkadang Halus Dengan Menolak Yang Mengatakannya Ingat Saya tidak Mengikuti Kebenaran Kenapa Karena Mengatakan Si A Si B Si A Itu Siapa Bukan Ulama Bukan Ustadz Bukan Islam Padahal Namanya Kebenaran Walaupun Bukan Islam Yang Mengatakannya Walaupun Bukan Ulama Yang Mengatakannya Kalau Dia Benar Harus Tetap Ikuti Kebenaran Itu Bahkan Dikatakan Orang Walaupun Dari Hewan Hewan Kalau Kalau Itu Kebenaran Harus Kita Ikuti Apabila Mereka Telah Berserah Diri Tapi Kalau Mereka Berpaling Apa Berpaling Berarti Menolak Untuk Aslam Allah Lirabb Lirabb Alamin Inilah Makanya Penting Sekali Sampai Masuk Dalam Al-Fatihah Al-Fatihah Ayat 2 Kita Temui Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Ayat 2 Alhamdulillahirrabbilalamin Bapak Kalau Bapak Lihat Di sebelah Kiri Pecinya Medir Sekali Dengan Peci Orang Islam Jadi Saya Menyampaikan Bapak Namanya Peci Begini Bukan Tanda Islam Ini Adalah Kultur Culture Ini Adalah Middle East Culture Budaya Timur Tengah Ini Yang Pakai Kopi Ini Ini Yahudi Ini Nah Sekarang Kita Bertanya Mana Dulu Pakai Kopi Islam Atau Yahudi Yahudi Karena Dia Lebih Tua Dari Kita Bahkan Yahudi Lebih Tua Dari Nasrani Yahudi Ada Pada Sejak Zamannya Nabi Yaakob Berarti Masih Generasi Ketiga Dari Nabi Berwahim Bahkan Bahkan Yahudi Muncul Sebagai Agama Pada Zaman Nabi Musa Dan Kita Lihat Ini Pakai Begini Pakai Begini Bahkan Kita Lihat Sampai Sekarang Paus Pop Juga Pakai Begitu Yang Ada Dipatikan Sekarang Atas Dasar Apa Kita Mengatakan Ini Kiri Islam Tiba-tiba Orang Islami Kalau Pakai Begini Ini Artinya Apa Itu Kebiasaan Orang Di Timur Tengah Seperti Itu Kita Kita Lihat Orang Yahudi Pun Pakai Begitu Jadi Kalau Kita Mengatakan Mantas Syabah Bi Komin Pahwa Min Hum Ya Berlaku Juga Jadi Kalau Ada Mengatakan Siapa Mencontoh Satu Kaum Termasuk Kaum Itu Berarti Mereka Yang Pakai Kopi Begini Termasuk Yahudi Juga Kenapa Hadis Mengatakan Mantas Syabah Bi Komin Pahwa Min Siapa Mencontoh Satu Kaum Termasuk Jilbab Kenapa Ya Karena Jilbab Itu Dipakai Sama Biarawati Biarawati Katolik Seperti Jadi Artinya Apa Hadis Itu Tidak Bisa Diberlakukan Sesederhana Itu Yang Disebut Mantas Syabah Bi Komin Berlaku Pada Haltu Burukan Kalau Kita Walaupun Muslim Kita Berjudi Berarti Kita Masuk Kategori Para Penjudi Itu Cacak Yang Namanya Penjudi Lintas Agama Lintas Ideologi Penjudi Itu Bisa Dari Ateis Bisa Dari Teistik Bisa Dari Islam Bisa Non Islam Seperti Begitu Juga Orang Yang Kasar Kata Katanya Bisa Dari Islam Bisa Di Luar Islam Itu Satu Komuniti Siapa Yang Berkata Kata Kasar Termasuk Kata Kata Kasar Itu Dan Haslinya Itu Tidak Boleh Dialamat Kepada Islam Karena Islam Aslinya Adalah Agama Yang Lalu Kemudian Nabi Ibrahim Berwasiat Ini Pelakunya Ibrahim Nabi Ibrahim Yang Berwasiat Wasa Wanya Disini Dan Wasa Ini Adalah Kata Kerjanya Jadi Nabi Ibrahim Berwasiat Bihak Dengan Berserah Diri Jadi Wawass Bihak Ibrahim Nabi Ibrahim Berwasiat Dengan Kalimat Aslam Tum Tentang Berserah Diri Jadi Inti Daripada Nabi Ibrahim Kata Wasa Wasiat Artinya Substansi Agama Ibrahim Adalah Berserah Diri Kita Ulangi Substansi Hakikat Inti Sari Daripada Agama Ibrahim Adalah Berserah Diri Bukan Yang Zohir Karena Berserah Diri Itu Apa Wajah Hati Bukan Wajah Ini Wawass Nabi Ibrahim Banihi Kepada Anak 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 Ya 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 Maksudnya Nabi Ibrahim Dan Nabi Ya Ya Berwasiat Dengan Kata-kata Itu Tadi Kepada Banihi Anak-anaknya Anak-anaknya Nabi Ibrahim Ya Satu Nabi Ismail Kedua Adalah Nabi Ishad Kemudian Nabi Ishad Punya Ada Nabi Ya Nabi Nabi Ya Berwasiat Itu Kepada Anak-anaknya Maka Berkatalah Nabi Ibrahim Dan Nabi Ya Kepada Anak-anaknya Ya Bani Ya Wahai Anak Keturunanku Wahai Anak-anakku Inna Allah Sesungguhnya Allah Istafa Memilih Lakum Untuk kalian Ad-Din Jadi Agama itu Bapak-Ibu Sekalian Dilihat Di sini Adalah Pilihan Allah Jadi Agama Islam Ini bukan Buatan manusia Tapi dari Allah Karena Agama Ad-Din Ini Adalah Istafa Agama Allah Namanya Al-Muslim Kan Kalau Istaf Kan Agamanya Saja Al-Muslim Lalu Bagaimana Mungkin Pembawa Agamanya Al-Muslim Kan Terjadi Kontradiksi Agama Itu Terletak Pada Jiwa Pembawa Agamanya Maka Kalau Agama Itu Al-Muslim Maka Pembawa Agama Itu Ataukah Pengantar Agama Itu Sampai Kepada Al-Muslim Harusnya Juga Adalah Al-Muslim Inna Allah Astag Fala Komudin Sungguhnya Allah Telah Memilih Untuk Kalian Ad-Din Raturan Agama Maka Karena Allah Telah Memilikan Kalian Dan Bihaknya Tadi Kepada Islam Bihaknya Disini Adalah Aslama Maka Muncul Kembali Disini Fala Tamutun Nailah Wa Antum Muslim Fala Maka Kenapa Maka 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 Janganlah Ini di depan Ini adalah Pernyatanya Maka Janganlah Melanggar Ini Yaitu Jangan Sampai Kalian Mati Sebelum Kalian Berserah Diri Begitu Kurang lebih Maknanya Kematian Bukan Kita Yang Tentukan Memang Kita Bukan Kita Yang Tentukan Tapi Kan Kita Semuanya Tahu Pasti Akan Mati Bapak Ibu Sekalian Kita Tidak Tahu Kapan Kita Mati Tidak Ada Diantara Kita Tahu Itu Mister Tuhan Tetapi Semua Kita Sudah Tahu Pasti Akan Mati Tidak Ada Diantara Kita Satupun Yang Tahu Kapan Dia Meninggal Kapan Dia Mati Tetapi Semua Kita Tahu Pasti Akan Mati Karena Semua Kita Tahu Pasti Akan Mati Maka Berlomba Lomba Bercepat Cepatlah Bersegeralah Untuk Berseradiri Kepada Allah Tadi Dalam Pengertian Yang Kita Bicarakan Sebelum Kematian Itu Datang Usahakan Jangan Kalian Mati Kecuali Dalam Kedan Berseradiri Kepada Allah Ini Kita Lihat Seperti Ini Ada Berapa Kali Muncul Dalam Al-Quran Kita Loncat Kesini Surat Al-Imran Ayat 102 Allah Firman Ya Ayuhalladina Amanu Wahai Orang Beriman Ini Bapak Ibu Yang Suka Datang Khotbah Khotbah Jumat Itu Biasanya Khotib Di Atas Mimbar Itu Sebelum Khotbah Berlanjut Berjalan Itu Setelah Memberikan Salam Dan Sebagainya Maka Baca Biasanya Karena Khotbah Itu Meminta Kepada Jemaah Untuk Bertakwa Maka Biasanya Khotib Itu Baca Ini Orang Beriman Bertakwa Kepada Allah Dengan Sebenarnya Takwa Jangan Kalian Mati Illa Kecuali Artinya Pesan Ini Harus Disampaikan Kenapa Karena Merupakan Pesan Kenadian Tadi Artinya Pesan Cuma Cuma Yang Yang Direkam Di Kata Kata Nabi Rahim Dan Nabi Ya'kub Kepada Anak Anak Kepala Tamu Tuna Ila Wa Antu Muslimun Jangan Pernah Mati Sebelum Kalian Berserad Kalau Kalau Mereka Tidak Mereka Tidak Memperkenankan Ataukah Tidak Menerima Ajakan Kalian Terutama Kebenaran Faklamu Maka Ketahu Faklamu Ketahu Catatlah Annama Bahwasanya Unzila Al-Quran Itu Kitab Suci Itu Kitab Suci Samawi Itu Diterungkan Bi Ilmillah Atas Ilmu Allah Bukan Ilmu Nabi Bi Ilm Allah Atas Ilmu Allah Wa An La Ilaha Ilahu Dan Intinya Itu Sarinya Itu Kornya Itu Adalah Berseradiri Sehingga Tidak Ada Lagi Yang Ada Kecuali Dia La Ilaha Ilah Ini Yang Paling Berbahaya Apa Aku Kita Tadi Ego Kita Dia Dikatakan Hafa Ra'aita Manit Takhata Ilah Hahu 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 Aku Kita Kita Harus Menghilangkan La Ilaha Ilahu Baru Kemudian Allah Bertanya Fahal Hantum Muslimu Maka Sudah Kalian Berserah Diri Hantum Muslimu Suka Memperkerakan Masalah Mazhab Itu Berarti Belum Sampai Kepada Substansi Karena Substansi Daripada Semuanya Adalah Berserah Diri Kepada Allah Tidak Ada Pilihan Lain Kecuali Yang Dipilihkan Allah Untuk Kita Sehingga Di sana Tidak Rilevan Lagi Bicara Tentang Aliran Itu Tidak Rilevan Lagi Berbicara Tentang Mazhab Itu Yang Rilevan Di sana Bicara Apa Dan Kita Sering Menyampaikan Itu Setiap Kita Soal Terutama Yang Baca Dua Iftita Biasanya Hanifan Musliman Ingat Hanifan Musliman Ingat Tadi Jadi Seperti Itu Seandainya Kalian Hadir Syuhada Menjadi Saksi Artinya Hadir Menyaksikan Langsung Ketika Hadara Hadir Ya'kub Kepada Ya'kub Maksudnya Datang Kepada Nabi Ya'kub Al-Maut Malaikat Maut Seandainya Kalian Menyaksikan Ketika Malaikat Maut Datang Hadir Di sekitar Nabi Ya'kub Untuk Mencabut Nyawanya Nabi Ya'kub Izqala Yaitu Ketika Nabi Ya'kub Berkata Libanihi Kepada Anak-anaknya Kan di atas Tarih Libaniya Libanihi Kepada Anak-anaknya Apa kata Nabi Ya'kub Kepada Anak-anaknya Mata Buduna Mimbadi Wahai Anak-anakku Mata Buduna Mata Buduna Apa yang Kalian Sembah Mimbadi Sepeninggalku Jadi Akhir Atau Ujung Perjalanan Ibadah Itu adalah Berserah Diri Karena tadi Di atas Itu kan Wala Tamutun Nailawa Antum Muslimun Baru Kemudian Nabi Ya'kub Berkata Kepada Anak-anaknya Mata Buduna Mimbadi Apa gerangan yang Kalian Sembah Sepeninggalku Kalu Mereka Berkata Anak-anaknya Maksudnya Ingat Nabi Ya'kub Ini kita tahu Punya 12 orang Anak Dan 12 orang Anak Ini hadir Yang 10 yang pernah Jahat Yang pernah Menyadari Kesalahannya Dan Telah Meminta Ayahnya Untuk Meminta Ampunkan Kepada Allah Itu tercatat Di dalam Surat Yusuf Nabi Yusuf Sudah Memaafkan Mereka Sekarang Mereka Hadir Di sekitar Ayahnya Nabi Ya'kub Ketika Nabi Ya'kub Dijemput oleh Malaikat Maul Dan Berpesan Nabi Ya'kub Kepada Anak-anaknya Mereka Menjawab Mereka Mengatakan Kami Menyembah Tuhan Kamu Wahai Ayah Dan Tuhannya Ayah Ayah Kau Pertanya Apakah Apakah Ada orang Punya Banyak Ayah Kan Ilaha Ini kan Ada bentuk Jamah Abai Kan Ayah Sedangkan Yang dia Bicarakan Satu Di sini Satu Yaitu Nabi Ya'kub Tetapi Dia mengenai Kata-kata Abai Ayah Ini menunjukkan Dalam Pengertian Al-Quran Itu Yang Dipanggil Abai Itu Tidak Harus Ayah Langsung Kita Tapi Bisa Juga Ayah Dari Paman Kita Paman Kita Dipanggil Ayah Contohnya Ismail Di sini Ismail Di sini Kan Adalah Sebetulnya Paman Mereka Kenapa Karena Ayah Mereka Adalah Nabi Ya'kub Ayah Nabi Ya'kub Adalah Nabi Ishak Nabi Ishak Berarti Bahwa Yang dipanggil Ayah Di sini Adalah Nabi Ismail Kami Menyembah Kepada Tuhan Wahai Ayah Dan Tuhannya Bapak Kamu Bapak Nabi Ya'kub Siapa Ismail Ibrahim Dulu Kakeknya Ke atas Ismail Dan Ismail Jadi Ketika Nabi Ibrahim Mengatakan Aba Jangan Kita Hertikan Ayah Kandung Belum Tentu Sepertimana Di sini Ketika Anak Anak Nabi Ya'kub Mengatakan Ayah Yang dimaksud Ayah Nabi Ya'kub Yang dimaksud Di sini Bukan Ayah Kandung Karena Ismail Ini Adalah Paman Ayah Nabi Ya'kub Siapa Ismail Jadi Kalau Kita Kasih Garis Di sini Kak Di sini Ayah Nabi Ishak Sedangkan Nabi Ismail Di sini Adalah Merupakan Paman Soalnya Nabi Ya'kub Ibrahim Balak Di atas Lagi Yaitu Kakek Yang Putra Ila Hakkawa Ila Hakkawa Ilaha Aba'ika Ibrahima Wa Ismaila Wa Ishaqa Ilahan Wahedan Ilah Yang Tunggal Nabi Terakhirnya Nabi Nabi Mereka Berjanji Kami Semuanya Siapa Tadi Kami Itu Adalah Anak 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 Lahu Kepada Yang Tunggal Itulah Kepada Yang Kesah Inilah Muslim Berserah Kami Berserah Diri Kepada Yang Nesait Tadi Dan Kami Berserah Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Ini Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Orang Yang Tadinya Jahat Tidak Bisa Kita Hakimi Selamanya Jahat Karena Yang Berkata Kata Disitinya Adalah Anak Anak Nabi Ya'kob Yang Sepuluh Di Antaranya Jahat Tidak Terperikan Tidak Ketelungan Karena Sampai Mereka Membuang Adiknya Kesumur Tetapi Yang Sepuluh Orang Itu Sekarang Sudah Masuk Dalam Kategori Nah 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 Diri Diri Menilai Menilai Orang Berdasarkan Sekarangnya Sehingga Kita Selalu Berperasangka Bahwa Orang Itu Berubah Sehingga Kita Tidak Boleh Saling Mengujat Satu Sama Lain Apa Yang Kita Katakan Sekarang Orang Sesat Belum Tentu Sesat Selamanya Kalau Kita Merasa Dapat Petunjuk Belum Tentu Juga Dapat Petunjuk Selamanya Sekarang Ayat Berikutnya Ini adalah Berbicara Tentang Kembali Kepada Umat Nabi Muhammad Kita Umat Nabi Ibrahim Juga Karena Umat Nabi Muhammad Adalah Umat Nabi Ibrahim Dan Ini adalah Apa Namanya Umat Nabi Muhammad Itu kan Umat Nabi Ibrahim Itu umat Yang satu Tilka Umat Itulah Umat Jadi Apa Namanya Umat Yang Namanya Umat Itu ingat Bermula Daripada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Sebagai Imam Tadi Bagi Seluruh Manusia Namanya Umat Itu Ada Imam Lalu Kemudian Nabi Ibrahim Menunjuk Penggantinya Yaitu Ismail Baru Kemudian Nabi Yaakob Baru Kemudian Kebawa Nabi Yaakob Nabi Yaakob Kepada Nabi Yusuf Begitu Jadi Pengganti Inilah Yang Terus Berpengganti Pada Pengganti Ini Sebagai Umat Tilka Umat Itulah Umat Yang Telah Berlalu Dilangi Lagi Itu Dilata Dengan Linnasi Imama Baru Nabi Ibrahim Mengatakan Wamin Zuryati Ingat Ayat 124 Wamin Zuryati Dan Zuryatku Allah Menjawab Zuryatmu Ibrahim Tetapi Zuryat ini Tidak Berlaku Pada Keturunan Yang Pernah Melakukan Kezuliman Maka Kita Lihat Anak-anak Nabi Yaakob Tadinya Tidak Bisa Jadi Pengganti Ayahnya Yang 10 Orang Itu Kenapa Pernah Melakukan Kezuliman Lalu Siapa Menjadi Pengganti Nabi Yusuf Kenapa Tidak Pernah Melakukan Kezuliman Jadi Kalau Pernah Melakukan Kezuliman Apalagi Pernah Menyembah Berhala Ya Bukan Berarti Buruk Tapi Tidak Bisa Jadi Pengganti Dan Pengawal Agama Sammawi Ya Maka Harus Tidak Pernah Melakukan Kezuliman Kalau Bahasa Islamnya Maksum Jadi Itulah Sebelum Umat Jadi Umat Itu Harus Ada Pemimpin Dan Pemimpin Itu Dipilih Oleh Allah Atau Dipilih Oleh Nabi Sebelumnya Oleh Allah Melalui Nabi Sebelumnya Tilka Ummatun Kadokhalat Laha Makasabat Apa Mereka Dapatkan Mereka Dapatkan Dan Itu Sesuai Dengan Apa Mereka Usahakan Artinya Mereka Dulu Telah Mendapatkan Apa Mereka Usahakan Laha Mereka Mendapatkan Makasabat Apa Mereka Dapatkan Mereka Usahakan Dan Kita Sekarang Hidup Wala Kita Sekarang Ayat Ini Berlaku Untuk Kita Pak Sekarang Di sini Semuanya Untuk Kita Untuk Saya Untuk Bapak Ibu Semuanya Walaikum Bagi Kalian Makasabat Apa Yang Kita Lakukan Juga Ini Sekarang Marilah Kita Bertanya Kepada Dili Kita Apa Yang Telah Kita Lakukan Kaitannya Dengan Ayat Ayat Ini Apa Yang Kita Lakukan Kaitannya Dengan Ayat Ayat Ini Kalau Kita Katakan Saya Telah Berbuat Baik Kalau Cuma Berbuat Baik Saja Ya Tidak Perlu Ada Agama Samawi Kenapa Karena Manusia Semuanya Punya Dorongan Untuk Berbuat Baik Yahudi Nasrani Hindu Buddha Atheis Gnostik Agnostik Semuanya Itu Pasti Punya Kehinan Berbuat Baik Jadi Tidak Sekedar Itu Saja Mereka Telah Berlalu Mereka Dapatkan Apa Yang Mereka Usahakan Dan Ingat Apa Mereka Usahakan Tidak Lantas Menjadi Bagian Daripada Kalian Kenapa Karena Kalian Yang Hidup Sekarang Akan Mendapatkan Mata Sabut Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Lakukan Kita Ingat Kita Tidak Dimintai Pertama Kalian Tidak Dimintai Tanggungjawab Amma Dari Apa Kanu Yang Mereka Yang Mereka Jadi Mereka Nabi Ibrahim Nabi Ismail Telah Melakukan Tugas Tugas Mereka Sebagai Hamba Nah Pertanya Apa Yang Telah Kita Lakukan Karena Nanti Kita Akan Dapatkan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Lakukan Wala penulis autobiografi yang kita bicarakan autobiografi ini amal-amal kita bukan buku dalam pengertian buku autobiografi kalian tidak diminta bertanggung jawab tentang apa yang mereka kerjakan jadi ini adalah perbuatan kita masing-masing jadi kalau kita teruskan ayat-ayat ini semuanya Allah matakan kita ini adalah satu umat jadi dikatakan disini kita ini adalah satu umat mereka telah berlalu mereka telah berlalu umat itu telah berlalu tapi ingat walaupun mereka telah berlalu satu sifat jadi artinya apa umat yang dahulu dengan kita sekarang sama sama-sama umat yang berada di bawah naungan Allah melalui manusia yang suci insan yang tadi disebut dengan Al-Mustafa itu tadi di ayat sebelumnya ayat 130 tadi maka disini kita lihat inna hadihi umatukum sungguhnya umat ini umat kalian ini Muhammad maksudnya hadihi inilah umat kalian umat kita ini semuanya umatnya Nabi Muhammad dan para penganjur para pemimpin yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya sampai sekarang umatan wahidatan inna hadihi umatukum umatan wahidatan wana rabbukum sayalah Tuhan kalian fa'buduni maka sembahlah aku seperti tadi ingat kata-katanya Nabi Yaakob kepada anak-anaknya apa yang kalian sembahl sepeninggalku maka maka saya lah Tuhan kalian fa'buduni maka sembahlah aku maka apa jadinya tapi sayangnya sayangnya manusia memotong-motong mempartikularisasi memparsialisasi agama ini diantara mereka sehingga lahilah istilah sunni si asafi maliki hambali dan sebagainya dan terkadang diantara mereka saling menista satu sama lain sehingga kemudian mereka memotong-motong mereka bisa-misahkan urusan diantara mereka padahal semuanya mereka akan kembali kepada Tuhan ingat kita semuanya siapapun kita hanya kepada Allah akan kembalinya ingat inna lillahi wa inna ilahi rajun dan Allah matakan di sini kulun semuanya itu apapun alirannya apapun mazhabnya ilaina kepada kamilah rajun akan kembali sama dengan ayat ini juga ayat Al-Muminun ini wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan ummat ini adalah ummat yang satu wahidatan wa ana rabbukum dan akulatuhamu fattaqun kalau tadi wa ana rabbukum fa'budun bakal disini wa ana rabbukum fattaqun fatakat ta'u urusan keagang mereka mereka pisah-pisah dipotong-potong sana sunnis ini sia sana sepi sana maliki sana enuh sana muhammadiyah dan ini bukan hanya terjadi persaingan dalam pengertian pemahaman tapi terjadi persaingan dalam dunia organisasi dalam dunia politik masing-masing bukan perjuangkan Tuhan yang satu tapi perjuangkan kepentingannya masing-masing sekarang diperjuangkan bukan Islamnya tetapi organisasinya yang diperjuangkan bukan kepentingan Tuhannya tapi kepentingan mazhabnya masing-masing fatakatau amraw mereka telah memotong-motong memutus-mutus urusan diantara mereka baina'u zuburah menjadi berpecah belah berkeping-keping zuburah kita artikan itu berpisah-pisah berkeping-keping karena zuburah itu artinya lembaran-lembaran seperti kita lihat kita punya buku ada 300 halaman misalnya lalu kemudian kita lepaskan bedelinya maka kemudian dia terpisah-pisah menjadi kertas-kertas yang terpecah belah nah itu namanya zuburah dan hebatnya lagi kalau setiap golongan setiap dengan mereka membangga-banggakannya kalau semuanya artinya membangga-banggakan semuanya merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka setiap hizab setiap kelompok setiap golongan merasa bangga pada tujuan kita tadi apa apakah kalian telah berserah diri jadi kalau kita merasa sunni paling benar maka tidak ada klaim saya lah sunni saya yang paling benar kenapa karena tujuannya sunni adalah berserah diri kepada Allah kalau dia merasa sihat baik tujuannya apa berserah diri kepada Allah kenapa yang ada hanya Allah kebenaran hanya ada pada Allah bukan pada kita menjadi fatal kalau apa kata Allah kalau kita saling membagang-bagang apa kata Allah gambratim dalam kesesatan mereka jadi kalau kita merasa benar tidak apa-apa tapi janganlah kita kebenaran itu menyebabkan kita merendahkan yang lain kalau kita merasa benar ingat kebenaran itu melemburkan kepada yang maha benar sehingga kita kemudian tidak ada fana sehingga tidak ada lagi berkata saya benar seperti kata iblis saya kan lebih baik ingat iblis kenapa iblis dikutuk dia mengatakan saya lebih baik dari dia faktanya memang api lebih baik dari tanah karena api itu kan panas ke atas tanah ke bawah tetapi letak masalahnya adalah penggunaan kata anak saya kan lebih baik dari dia maka apa kata Allah kalau ada orang berkata seperti itu biarkanlah mereka dalam kesesatan mereka jadi juga keserbahagia terkata mazhab itu atau keajaran itu benar tetapi sudah dibanggakan dan menyesatkan orang lain menganggap orang lain salah itu sudah lebih salah lagi maka maka kita yang namanya perbedaan pendapat tidak bisa dihindari tapi setiap pendapat jangan membangun tembok untuk tidak berhubungan dengan pendapat yang lain tetapi bangunlah jembatan jembatan untuk menghubungkan pendapat-pendapat itu bukalah jendela-jendela agar kita bisa bersapa bertegur sapa dengan tetangga kita bukan masing-masing menutup pintu dan menutup jendela untuk menyatukan pendapat manusia tidak mungkin yang bisa kita lakukan apa? membangun jembatan untuk menghubungkan satu kelompok dengan kelompok lain membuka jendela untuk bertegur sapa untuk ber-say hello dengan tetangga di sebelah sana sehingga kita bisa apa? saling bantu membantu seperti kata Allah dalam Al-Quran ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi watwal udwan wazharhum fi gamratim hattahin biarkala mereka dalam keselatan mereka sampai cebak jadi cuma sekalian serbagi ini berkali-kali muncul di dalam Al-Quran tapi karena waktu sangat kasif jadi kita lanjut lagi pada ayat berikutnya terakhir inilah jemaat sekalian terbahagia terkadang kita memprovokasi ataukah kita mengajak teman kita untuk mengajak kita yang paling benar dan jangan bergaul dengan di sebelah bahkan ada yang mengajak jangan kamu bergaul dengan mereka nanti kamu bagian daripada mereka seperti itu dan ini terjadi di Islam kita kamu jangan mencapkan ini karena kalau mencapkan ini kamu bagian daripada mereka coba bayangkan akidahmu rusak kamu bisa disebut murtad secara akidah begitu lah akhirnya kemudian terjadilah apa tadi terjadilah kapling-kapling terjadilah tembok-tembok penutup satu sama lain dan mereka mengatakan kunuhudan itu tadi yang kita lihat itu agama kalau mereka berkata kunuhudan yadilah Yahudi A'u Nasoran atau Nasrani tak terbaru kamu dapat petunjuk kan ini namanya parsialisasi ini contoh tadi memencah belah agama agama Samawi hakikatnya satu tapi mereka mengatakan jadilah Yahudi karena dengan Yahudi kamu dapat petunjuk jadilah Nasrani karena dengan Nasrani kamu dapat petunjuk apa tidak begitu terjadi dalam masa-masa Islam wajar lah kalau kita kemudian menjadi terbelakang mohon maaf sampai-sampai kemudian didamaikan oleh siapa oleh orang yang tidak bertuhan jadi menjadi lucu agama-agama yang mayoritas beragama didamaikan oleh negara yang tidak menegaskan agama sebagai bagian daripada pilar kenegaraan mereka jadi bukan mengklaim Nasrani lah yang dapat petunjuk Yahudi lah yang dapat petunjuk Sunni lah yang dapat petunjuk Sialan dapat petunjuk Syafi lah yang benar Wahabi lah yang benar Muhammadiyah lah yang benar Ainul lah yang benar bukan tetapi kalau katakanlah bal milla ta'ibrahim ma'anifa milla ibrahim itulah yang benar kenapa hanifa apa artinya luluhnya lunturnya semua kita yang ada hanya Allah Wamaqana minal musyrikin ketika masih ada sedikit pengakuan dalam beri kita maka itu musyrik kata ayat wamaqana minal musyrikin kata-kata saya tadi pengakuan pengakuan akulah wamaqana minal musyrikin dia tidak termasuk musyrik artinya apa tidak ada dalam duinya sesedikit pun juga bal milla ta'ibrahim hanifa wamaqana minal musyrikin dan Nabi Ibrahim tidak ada sama sekali ego dalam dirinya apa sebabnya Nabi Ibrahim menyembeli putranya karena putra kita itu terkadang lebih kita cintai daripada mazhab kita dan Nabi Ibrahim menyembeli putranya kenapa Nabi Ismail menyerahkan dirinya kepada ayahnya karena ayah itu lebih kita hormati daripada agama kita terkadang tetapi ayat itu mengatakan Nabi Ismail menyerahkan dirinya untuk disembeli oleh ayah kenapa karena pada kedua orang itu Ibrahim dan Ismail tidak ada lagi aku dalam dirinya dan inilah hakikat agama samawi inilah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul kita tekankan inilah yang dibawa oleh manusia manusia suci jadi kalau ada yang mengaku sebagai pengikut manusia suci tetapi mengklaim dirinya yang paling benar dan menuduh yang lain salah atau apa namanya bersikap sinistik kepada yang lain ingatkan mas kita telah keluar daripada Millatah Ibrahim dari Millatah Ibrahim ulangi lagi mari kita belajar dan belajar Al-Quran seperti ini dan kita boleh merasa bahwa inilah yang saya dapatkan benar tetapi kebenaran yang kita rasakan yang kita dapatkan tidak boleh menjadi pembenar untuk merendahkan menistakan apalagi menyesatkan orang lain karena kalau itu terjadi maka tertutuplah pintu komunikasi antara satu dengan yang lain sementara manusia itu hakikatnya adalah satu ummatan kanan nasu ummatan wahidatan jadi kalau ada yang mengajarkan kalau beda dengan kita tidak boleh kita kunjungi tidak boleh kita ucapkan dan itu itu telah membangun tembok tinggi antar sesama manusia dan bukan itu tujuannya Islam datang tujuannya Islam datang apa kanan nasu ummatan wahidatan manusia itu pada akhirnya satu maka nabi dan rasul datang untuk kembali menyatukan umat manusia ingat menyatukan maka nabi datang supaya kita semuanya membangun jembatan komunikasi jembatan silaturrahim antara satu komunitas dengan komunitas lain apapun identitas komunitas itu bisa identitasnya agama bisa identitasnya negara bisa identitasnya subbangsa bisa identitasnya serata sosial bisa identitasnya mazhab bisa identitasnya apa saja mudah-mudahan Bapak Yuskalian kita semuanya terbimbin dengan ayatnya seperti ini ingat jembatan serbagi ini adalah dari Allah SWT maka kalau itu salah itu pasti dari saya pasti bukan dari Allah itu adalah kalau Bapak yang mendengarkan tadi pernyataan proposisi premis yang salah itu dari saya jangan diambil tinggalkanlah ambil yang datang dari Allah SWT semua selain daripada Allah SWT adalah relatif jangan sampai kita memperlakukan manusia biasa seperti para maksumin atau para orang yang tidak berdosa bahkan para maksumin pun juga telah mengantarkan mengajakkan kita bukan kembali kepada dirinya tapi maksumin adalah memandu kita untuk sampai kepada Allah SWT itulah sebabnya mereka disediakan al-hadi para gaib memberi petunjuk kita kembali kepada Allah mudah-mudahan Bapak Yuskalian ini ada manfaatnya dan kalau memang diru atau salah kita minta kepada Allah agar membimbing kita memandu kita agar kembali kepada Al-Quran memahami Al-Quran secara benar seperti mana yang Allah inginkan kita pahami dengan benar yang mau bertanya dipersilakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi tapi saya ingat saya ingat satu ayat saya ingat satu ayat saya ingat satu ayat saya tidak tahu dimana itu bahwa ada seseorang mengaku setelah beriman tapi dibantah oleh Allah baru baru muslim sepertinya kalau orang beriman tapi kalau ini terbalik terima kasih terima kasih banyak Pak Aswandi jadi itu serata Al-Hujurat itu Al-Hujurat berbicara tentang orang-orang yang tadinya melawan Nabi jadi itu melawan Nabi kata-kata Assalamualaikum itu artinya menyerah jadi menyerah dalam pengertian Zohir makanya tadi kita katakan itu yang kita bicarakan tadi jiwa kita karena menyerah itu dua macam Paswadi jadi kita lihat dulu kita lihat di dalam Surat Al-Hujurat kita minta Surat Al-Hujurat supaya lebih jelas kita lihat Surat Al-Hujurat ayatnya 14 orang-orang Arab berkata amanah kami telah beriman kata-kata kamu belum beriman kata-kata kata-kata aslamnah kata-kata aslamnah disini adalah pengertian Zohir dari mana kita tahu kita tahu dari Asbabun Zulayat ini yaitu bahwa mereka tadinya ini adalah orang-orang yang melawan Nabi ini kan ceritanya di Madinah jadi Al-Hujurat ini adalah orang yang di luar Madinah yang selama ini bersama-sama dengan Mekah orang Quraish Mekah kafir Quraish Mekah selalu membuat aliansi persekutuan kerjasama dengan orang Arab Mekah menyerang Nabi di Madinah kan yang menyerang Nabi di Madinah selalu berbentuk kelompok bahkan ada namanya Al-Azab kelompok yang ada di luar Madinah komunitas-komunitas mulai daripada Mekah sampai kepada sekitar Madinah itu berkumpul bersama-sama menyerang Madinah namanya Al-Azab Al-Azab itu kan bentuk jamaah daripada Hizab jadi artinya Hizab kelompok-kelompok itu semuanya bersatu padu bekerjasama untuk menyerang Madinah kita sudah bahas surat Al-Azab termasuk Al-Azab ini masuk di dalamnya karena mereka selalu gagal mengalahkan Madinah atau mengalahkan Nabi akhirnya mereka berhenti mereka menyadari Nabi Muhammad ini terlalu berat untuk kita lawan kita harus berhenti melawannya kita harus berhenti akhirnya kemudian mereka datang mereka datang kepada Nabi untuk menyampaikan bahwa mereka itu sedang berhenti melawan Nabi dan ingin bergabung kalau bahasa politiknya ingin beraliansi membangun aliansi bersama dengan Nabi kalau Bapak Ibu terutama Paswandi mau membandingkan dengan sekarang namanya aliansi kayak BRICS kan ada aliansinya Amerika dan NATO sangat luar biasa dikdaya untuk menghadapi ini di satu pihak mereka bikin BRICS China Rusia India Brazil South Afrika itu BRICS membuat satu juga aliansi persekutuan baru namanya BRICS supaya menahan kekuatan daripada Amerika dan NATO ini tapi ini politik sekarang kalau pada zaman Nabi itu begitu juga Pak Mekah masyarakat Mekah Kuraish Mekah sekarang mereka sudah tidak sambung tidak bisa mengalahkan Nabi mereka menganggap laju perkembangan Islam di Madinah tidak bisa dihentikan akhirnya apa yang terjadi mereka kemudian datang kepada Muhammad di Madinah mengatakan amanah wahai Muhammad kami telah beriman kira-kira gitu lah kami sudah percaya kira-kira begitu Pak Aswandi langsung turun ayat ini katakanlah kamu belum beriman kamu baru mau bergabung dengan kami beralians dengan kami yang benar adalah walaqin katakala kulu katakala aslamna yaitu kami menyerah ingat kata menyerah disini Zohir menyerah seperti pencuri yang ditangkap oleh polisi menyerah namanya ini aslamna ini disampaikan juga di dalam surat An-Nisa ini bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa kita bisa lihat di dalam surat An-Nisa ini surat 4 ayatnya 94 ya yualladina amanu yang beriman tidak darah betum apabila kalian berperang visabilillah di jalan Allah patabayanu kamu harus tabayun maksudnya itu klarifikasi artinya jangan main bunuh saja walaupun itu musuh walaupun itu musuh kelihatannya jangan langsung bunuh wala tak punuh jangan kamu mengatakan liman kepada orang yang al-qa datang menjatuhkan pedangnya datang kepada kamu al-qa'il maksudnya aslam ucapkan salam aslam aslam itu kan dari kata aslam dari kata islam aslam tadi aslam jangan katakan kamu bukan mu'min kenapa kamu baru islam sekarang kamu gitu jadi maksudnya aslam disini bukan islam dalam pengertian bersedari tapi sudah menyerah yang katakan last namu'minan ini artinya apa disini kita lihat pengertian daripada ayat ini yaitu aslam aslam itu yang benar adalah apabila didahuli dengan iman jadi aslam yang hakiki yang substansi yang hakikat adalah didahuli dengan amana sementara iman belum masuk ke dalam jiwamu jadi harus iman dulu baru sampai kepada tadi aslam dalam pengertian surat al-imran tadi makanya dimulai dengan surat al-imran tadi di sini mulainya Pak Aswandi baru ditutup wa'antum muslimun jadi ini jelas ini baru jadi harus beriman dulu nah ketika beriman dulu bahkan mungkin menyerah tidak berani lagi melawan seperti itu ada lagi yang lain sama-sama Pak Aswandi kalau tidak ada Pak Aswandi kita tutup majelis kita dengan mendoakan jemaah kita yang akan berpergian dan juga kita doakan jemaah kita Bapak Dokter Bapak Indung yang akan pasang ring besok semoga semuanya berjalan lancar dan kita semuanya diberikan kesahatan lahir dan batin bismillahirrahmanirrahim diri kami terutama jiwa kami kami banyak menyimpan aku disana kami menyimpan pengakuan yang berpisah dengan aku kalau bukan karena ampunanmu kepada kami kalau bukan karena cinta dan kasihmu kepada kami kami akan masuk ke dalam golongan orang rugi kami mohon secara khusus kepada Allah untuk jemaah kami Bapak Dokter Indung Ibi Priyatno yang besok akan menjalani pemasangan ring Ya Allah Tuhan kami perlancarlah perlancarlah urusannya awal sampai akhir dan sukseskanlah pemasangan ringnya dan kembalikanlah kesahatannya seperti sediakalah agar kembali bersama kami di majelis ini Ya Allah Tuhan kami turunkanlah malaikat untuk menyertainya dan dekatkanlah jiwanya kepada Ya Allah Tuhan kami simpanlah sifat-sifat ikhlas sabar redoh dan tawakkal pada dirinya kami mohon kepada Ya Allah Tuhan kami jemaah kami yang akan berangkat pada malam ini dalam melakukan perjalanan cinta Ya Allah Tuhan kami terutama ananda kami Alizaki yang malam ini berjalan bersama dengan hubungan Ya Allah Tuhan kami perlancarlah perjalanan mereka impahkanlah keselamatan kepada mereka berkahilah mereka Ya Allah Tuhan kami jadi kalau perjalanan mereka ini sebagai wasilah baginya Ya Allah Tuhan kami agar engkau memberikan hidayah yang tunjuk kepadanya Allah Tuhan kami dan nanti di omil akhir engkau memberikan syafaat kepada mereka Ya Allah Tuhan kami selama mereka ada di sana pancar kalah cahaya nubuah kenabian dan imamah kepada mereka Ya Allah Tuhan kami agar kembali ke tengah-tengah masyarakatnya dengan penuh rasa cinta dan kaya sayang membimbing umat menyertai umat dalam duka dan dalam suka dan cita Ya Allah Tuhan kami agar mereka senantiasa bisa menjadi teladan uswatul khasan di tengah-tengah masyarakat membimbing manusia kembali kepadamu Ya Allah Tuhan kami siapa saja yang bersama kami pada malam ini Ya Allah maka angkatlah derajat mereka Ya Allah lepaskanlah mereka dari beban-beban yang menghimpit Ya Allah dan dekatkanlah mereka kepadamu muliakanlah mereka tinggikanlah nanti kedudukannya di sisimu Allahumma Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina adabannat wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad subhanallah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa rahmatullahi